Assalamualaikum teman-teman hari ini isti lagi berburu di pantai btn nelayan teman-teman kebetulan ini isti lewatin di pepasirannya pertama kali isti ketemu sendolar nih sejenis bulu babi nih tapi isti lebih yakini mirip-mirip bintang laut nah lanjut saat isti menuju ke babatuan isti ketemu ini teman-teman nih kalau emang gedenya nah biasa kalau ini isti pakai untuk umpan gurita untuk mancing gurita nah ini ada siput cucung teman-teman nih dia lagi sendirian teman-temannya kemana ini ini enak banget loh kalau disate atau dimasak-masak pedas gitu enak banget ya kita lanjut lagi nah ini kita ketemu ke piting yang lagi ngumpet di dalam pasir nah ini ada siput sihi teman-teman ini sihi ini ada siput pasir dia lagi jalan nah kita ambil aja ya main buat di sambal goreng ini kalau banyak wih nyamannya ini apalagi campur mandai tuh kita ambil aja oke lanjut kita menuju ke babatuan teman-teman ya siapa tau kita nemu gurita nah ini isti ketemu ikan cicak atau ikan tempakul katanya ya ikan tempakul nah ini tuh tinggalan air dia tuh tuh naik di tangan dia nah ini kita lepasin aja ya karena kita tidak makan juga ini lanjut teman-teman nah ini isti ketemu anaknya kerang kapak karena kerang kapak itu walaupun kecilnya seperti ini teman-teman itu isinya atau dagingnya padat banget ya jadi lumayan kalau diambil nah gampang banget kan karena memang dia masih anak-anak masih anakan anak-anak masih anakan lanjut kita gali-gali batu siapa tau kita ketemu siput mata lembu ya nah ini teman-teman isti ketemu ke piting badut warna ungu matanya merah tuh gimana dia nih wah lari ini lari nah kita senang menggodain ke piting-kepiting kayak gini hewan-hewan laut yang lucu-lucu itu nah lanjut deh nih isti dapet siput mata lembu eh lain kelomang ini kelomang ini karena agak berisik ya memang daerahnya dekat sama pemukiman teman-teman nah ini kita ketemu siput mata lembunya tuh ada ke piting lari nah siput mata lembu teman-teman tapi isinya kelomang dan ini isti ketemu kerang batu jadi tadi gak dapat siput mata lembu diganti kerang batu ya ini ke pitingnya langsung bunyi lanjut lagi nah ada lagi dia disini teman-teman ngumpet ke piting badutnya ini kadang ketemu anak-anak dihantam pakai batu gitu nah teman-teman isti pernah lihat aduh kasihannya kalau gak dimakan coba dilepasin aja ya biar ada yang menghias laut-laut di pantai kita ini ditanya lokasinya di pantai BTN BTN Manggar kita lanjut banyak betul nyamuk-nyamuk ini nah nah isti ketemu siput cucung eh bukan siput kerucut di siput kerucut nah banyak juga loh disini lanjut lagi nah isti ketemu gurita teman-teman tuh lumayan besar kakinya lumayan besar coba kita senggol pakai garpu ya nah wih wih kakinya keluar wih eh kebawah dia kebawah 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 kebali udah batunya nah itu dia teman-teman wih mantap wih gedenya nah wih keren mantap kita bawa pulang aja dia ya hmm nah lanjut kita ketemu ini teman-teman siput kerucut eh bukan gak ada isinya lanjut lagi jangan patah semangat walaupun malam ini dingin banget ya karena habis hujan kita tetap semangat cari biota laut nah ini ada siput mata lembu nempel di batu karang tuh warnanya hampir sama sama karangnya teman-teman jadi kita masih jeli untuk melihat ya tuh eh udah mau pasang ya kayaknya surutnya gak begitu jauh nih nah ini ada gak wih ada teman-teman alhamdulillah tuh kita ambil lagi buat nambah-nambah seru banget loh kalau berburu malam berburu malam-malam gini kita bisa lihat ya macam-macam hewannya tuh siput mata lembu nah kita lanjut lagi kita balik-balikin batunya ya karena dia ngumpetnya dibawa-bawa batu yang belumut-belumut gini teman-teman mudah-mudahan kita ketemu gurita lagi ini dia nah ini dia siput mata lembu tuh ada nak morai teman-teman bulut laut warnanya bagusnya batik corak batik Indonesia banget ya coraknya batik kita ikutin aja dia dia ketinggalan air sepertinya dia bisa bernapas di dua alam ya dia lama loh tadi di daratan ini teman-teman ketinggalan air kecil banget masuk di bawah batu ya kita tinggal aja ayo kita lanjut lagi nah ini istri ketemu teripang teripang hitam tapi orang sini jarang makan tuh ada gepiting jarang ada yang makan teman-teman biasanya yang makan tuh yang dimakan tuh yang coklat itu nah ini kita taruh aja ya buat ngiasin laut nah ini istri ketemu cangkangnya kerang-ranga yang biasa didapat sama daeng lala itu teman-teman tapi selama ini istri ketemu cangkangnya jarang pernah ketemu yang ada isinya memang kalau dibalik depan ini mulai gak pernah terlihat kerang begitu ya bukan langka tapi memang tidak pernah terlihat seperti itu yang ada isinya ya mungkin di pertengah-tengah ada nah ini istri dapat siput siput mata lembu lagi teman-teman nah jangan bosen balikin batu ya karena memang sarangnya dia kadang di bawah batu jadi gak cuma udang ada siput mata lembu dibalik batu nah tuh nah kalumang kan oh siput mata lembu juga ada dia di atas kok gerimis ya kayaknya nah ini juga dapat lagi siput mata lembu teman-teman ada juga nah diselipan batu dia sembunyi kita buka-bukain batu ya dibalik-balik lampa harus merusak kadang ada kerumbu karang yang baru tumbuh itu kadang dicincang-cincang sama orang disini ada kepiting laba-laba di dalam nih kerang kapak masih anakan kalau anakan tuh gampang banget ditarik teman-teman tuh tinggal diputar hmm dapat kan ini isinya besar teman-teman ya daripada kerang kapak yang biasa di pasir itu lebih besar isinya jadi kita ambil aja nah ini siput mata lembu lagi pasti dapat kita selusuri pantai nah kosong lumang isinya ramai banget nih di pinggiran ini ada orang hajatan tapi selama disini jarang kalau isi ketemu bintang laut itu ini siput kerucut jarang ketemu bintang laut yang berwarna-warna yang ada warna oranye warna biru jarang banget bukan jarang memang gak pernah ketemu tuh ada lagi teman-teman wih ini nah kasiannya ini tehe-tehe teman-teman masih anakan biasanya yang gede baru bisa dimakan ini kecil kadang orang diambil juga yang kecil astaga isinya semana juga nah tuh ikan apa ini tuh ada ikan di tangkap lari-lari nah kenapa ini ya nah lain ikan hiasi ikannya hitam kayak ikan maaf ya istri belum tahu nama-nama ikan teman-teman yang tahu bisa komen ikan apa ini anakannya ikan apa tuh biarkan aja ya kita tinggal aja nah cari siput mata lembu banyak nyamuk karena dari lampu blitznya hp ini nah teman-teman blitznya hp ini nah dirubungin nyamuk bukan nyamuk sih kalau orang sini bilang burung-burung tuh nah sering betul di muka-mukanya hp kita lanjut cari ini banyaknya bayi kalomang tuh rameh dia bergerumbul padahal ini kalomang gak punya cangkang sendiri teman-teman dia nempatin cangkang-cangkang nya siput nah kamu di pasir mau lari kemana dia ayo kita kenalan 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 dulu gorita ini lumayan gede loh teman-teman wih warna hitam lagi mantap mantap dapet dua isti dia mau ke arah pasir anu ke arah air situ nah tapi keburu kelihat isti karena kena bias dari senter ini nah lanjut kita ke pasir-pasir ketemu anaknya kerangkapah lapa putih kerang tahu nah ini apa ini ini ada sendolar lagi daerah pasir ada banyak sendolarnya senang banget kalau ketemu pasir gini baru ada yang muncul putih-putih gitu kan wih nyata kerangkapah ini nah lanjut lagi ini apa ya oh anaknya kerang anaknya kerang babon teman-teman tapi masih kecil jadi kita lewatin aja ya lanjut kita ketemu ini teman-teman jalanannya sendolar nah ini pasti sendolar disini dia jalan loh kalau kita ambil kelihatan seperti kerang-kerang biasa seperti batu gitu nah padahal dia jalan kalau kita perhatikan kakinya itu banyak di tengahnya itu teman-teman kita kembalikan aja karena kita tidak makan itu sendolar lanjut lagi air sudah mulai mau pasang nah istri ketemu kerang batu nah segini namanya kerangnya bentuknya segi tidak besar tidak kecil segi artinya segi itu gitu aja lanjut lagi kalian jalan pulang ya teman-teman ya nah nanti kalau surut jauh istri mau berburu lagi disini teman-teman tuh ada teripang ini yang biasa kencing itu keluar air nah itu oke teman-teman sekian dulu ya perburuan istri malam ini sampai jumpa di perburuan istri berikutnya Assalamualaikum terima kasih